Terima kasih masih bersama kami di Ajus Pagi. Pemirsa Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanu Sidibyo bertemu dengan Gubernur Malaka yang di Pertuan Negeri Malaka Tundato Sri Utama Haji Muhammad Ali Muhammad Rustam di Istana Melaka, Malaysia. Dalam pertemuan ini, HT berharap kerjasama pengusaha Indonesia-Malaysia bisa terjalin lebih baik lagi untuk kemajuan kawasan di Asia Tenggara. Kedatangan Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanu Sidibyo disambut hangat oleh Gubernur Malaka yang di Pertuan Negeri Malaka Tun Moh Ali Rustam di Istana Melaka, Malaysia. Ditampingi Managing Director of PT MNC OTT Network Larissa Tanu Sidibyo kunyongan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus untuk memperkuat hubungan antara Melaka, Malaysia dan Indonesia. Mudah-mudahan Pak Adi Tanu dapat melihat apa yang boleh beliau sama-sama lakukan di Melaka dalam bidang pelancongan. Kita ada banyak kawasan sejarah, kawasan para wisata budaya dan juga kesihatan pendidikan dan sebagainya. Juga perhotelan. Ya tentunya diharapkan hubungannya makin baik ya antara Melaka dan Indonesia khususnya di antara para pengusaha di sini dan pengusaha di Indonesia supaya tentunya untuk meningkatkan ekonomi kedua wilayah. HT juga berkesempatan mengunjungi sejumlah destinasi wisata resort dan agrikultur di Orchard Wellness Resort Melaka. Dari kunjungannya ini diharapkan dapat mengembangkan pariwisata Indonesia khususnya kawasan ekonomi khusus Lido, Jawa Barat. Dari Melaka, Malaysia, Bayu Pradana, INews melaporkan. Antoni Sini Suka Ginting sukses merebut tiket ke semifinal India Open 2023 usai mengalahkan tunggal asal Cina, Lee Sivek. Informasi dari dunia olahraga akan kami hadirkan. Usai jeda berikut ini, tetap lagi di News Pagi. Terima kasih telah menonton!